Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan memeriksa Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin. Caimin akan diperiksa oleh KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi, pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia TKI di Kementerian Ketenaga Kerjaan. Menurut sumber dari aparat penegak hukum kepada Tribunews.com, Caimin akan diperiksa oleh KPK pada selasa 5 September 2023 besok. KPK saat ini sedang mengusut kasus dugaan korupsi pada proyek pengadaan sistem proteksi TKI di Kemenaker yang terjadi pada 2012. Di era itu, Caimin sedang menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja. Caimin menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dari 2009 hingga 2014 dalam Kabinet Indonesia Bersatu-Dua di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono SBY. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan pihaknya tidak menutup kemungkinan memanggil dan memeriksa pejabat saat itu. Proyek pengadaan sistem pengawasan dan pengelolaan data proteksi TKI berada di bawah Direkturat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja. Harga paket proyek pada tahun 2012 tersebut senilai 20 miliar rupiah. KPK menduga korupsi ini bermoduskan penggelembungan harga atau markup terkait pengadaan sistem proteksi TKI. Dugaan korupsi itu merugikan keuangan negara miliaran rupiah. Terima kasih telah menonton!